Pupirsa diguyur hujan deras semalaman, pohon setinggi 20 meter di jalan raya, Arjo, Sari, Malang, Jawa Tibur, Tumbang menimpa dua mobil dan dua motor. Dalam insiden ini dua orang pasangnya suami istri tewas, sementara dua anaknya selamat. Proses evakuasi korban jiwa yang dilakukan oleh petugas berlangsung cukup alot lantaran kondisi kabin depan mobil yang ringsek dan terbelah. Di dalam mobil ini terdapat empat orang, di mana dua orang di depan meninggal dunia, sementara dua anak yang duduk di belakang selamat. Akibat kejadian ini, kemacutan panjang di jalan raya, Arjo, Sari, Malang, Jawa Tibur tidak terhidarkan. Selain menimpa minibus, pohon setinggi 20 meter dengan diameter 1 meter ini juga menimpa dua motor yang melintas. Menurut relawan, proses evakuasi sempat terhambat lantaran pohon yang tumbang juga menimpa kabel listrik yang masih aktif. Belasan rumah di kawasan waru dan tulagasi di Orja Jati borusak akibat tersapu angin ribut. Meski hanya berlangsung selama beberapa menit, namun banyak atap rumah warga yang terangkat dan hilang. Angin ribut penerjam permukiman warga di wilayah Nigas, Waru, dan Tulangan Sidoaco. Meski terjadi hanya dalam hitungan menit, namun kuatnya terjangan angin merusak sejumlah rumah warga. Bagian atap bangunan tampak terangkat, sementara yang lainnya terbang dan terhempas di tanah. Kondisi ini membuat warga yang berada di luar rumah panik. Mereka berusaha bersembunyi dari material atap bajaya ringan yang banyak terhempas. Warga tidak menduga angin puting beliung akan datang menerjang desa mereka. Menurut warga, kemunculan angin ribut ini ditandai dengan awan tebal dan tak berapa lama angin mendadak langsung datang dan menghempaskan sejumlah atap bangunan rumah. Sejumlah rumah pangkung di wajah Soesi Selatan terbakar dan membuat korban histeris. Kondisi korban bajer di Pekalongan memprihatinkan. Informasi ini kami rangkum dalam peristiwa 24 jam. Koperan api ini meluluh rantahkan dua ruang panggung di perpukiman padat penuduk wajah Soesi Selatan. Koperan api dengan cepat melalap habis rumah membuat korban kebakaran menangis histeris. Api kemudian berhasil dijinakkan setelah pedugas damkar yang dibantu aparat dan warga bahu-membahu memandangkan api. Setelah api berhasil dibadamkan, korban kebakaran mencari barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Kerugian kebakaran yang mencapai ratusan juta rupiah membuat warga meminta bantuan pemerintah. Ratusan pengungsi korban banjir akibat jebolnya tanggul sungai Bremi di Pekalongan Jawa Tengah kondisinya memprihatinkan. Mereka masih kekurangan obat-obatan, makanan tambahan, susu bayi dan pakaian. Sementara itu, ketinggian banjir yang masih mencapai 1 meter di Kecamatan Pekalongan Barat membuat warga kesulitan untuk beraktifitas. Mereka tidak bisa bekerja karena sulitnya akses keluar masuk kampung. Warga khawatir banjir akan bertambah parah karena tanggul yang jebol belum diperbaiki dan hujan yang terus mengguyur. Dua korban tewas akibat longsor di Kabupaten Samusir, Sumatera Utara kembali ditemukan. Usai ditemukan, kedua jenazah langsung dibawa ke rumah sakit untuk keperluan identifikasi dan visum sebelum diserahkan ke biak keluarga. Sebelumnya, hari Rabu kemarin, Tim Sar telah menemukan 7 orang korban longsor yang kondisinya meninggal dunia. Total korban tewas karena longsor mencapai 9 orang. Tak hanya mencari korban, petugas juga melakukan evakuasi kendaraan akibat longsor yang terjadi di sejumlah titik di kawasan Sibolangin. Tim Liputan AI News melaporkan.